Indonesia benar-benar tanah surga. Segala kekayaan alam yang tidak terkira nilainya memenuhi perut bumi Nusantara. Salah satunya menghuni jajaran pulau Nusa Tenggara Timur. Begitu banyak mineral berharga yang membuat para investor memutuskan menanamkan investasi demi bisa menggali tembaga, krom, nikel, marmer, batu besi, mangan, hingga emas. Meski produsen terbesar mangan di dunia kini memang dikuasai Ukraina dan Afrika Selatan, mangan NTT tetap diakui sebagai mangan dengan kualitas terbaik di dunia. Komposisi kimianya paling ideal digunakan sebagai bahan baku industri baja, keramik, dan baterai. Tapi sayang, meski pamor mangan NTT telah mendunia, namun nasib para penambangnya tidak juga lepas dari jerat kemiskinan. Padahal, hasil eksplorasi mangan NTT dikonsumsi pasar lokal hingga internasional, terutama China dan India. Di salah satu sudut Kabupaten Timur Tengah Utara, Kampung Ukimnatu, Desa Oelbonak, Kecamatan Nikomi Tengah, masyarakat hidup dari bertambang mangan. Hanya berpondal lingis, warga mengeduk tanah dan mengumpulkan bau kehan mangan mentah untuk dikumpulkan sedikit demi sedikit. Dan ketinggalan keluarga Magdalena Marta. Perempuan parubaya ini bahkan mengajak serta kelima anaknya, termasuk si Bungsu, yang masih berusia beberapa bulan untuk ikut mengumpulkan batuan hitam ini. Tiga tahun sudah, Magdalena menggantungkan hidupnya dari batuan mangan. 12 jam bekerja, ia harus mengumpulkan 100 kilogram mangan sehari. Salah satu putranya Sirus yang masih duduk di kelas 3 SD setiap menemaninya. Ikut bekerja membanting tulang demi membantu ekonomi keluarga. Kasih kebapak. Tadi dikasih berapa? Kasih semua. Kasih semua? Ya. Sirus dan keluarganya tidak pernah paham apa resiko bekerja di tambang. Yang mereka tahu hanyalah datangnya berbagai penyakit hanya berselang beberapa bulan setelah mereka mulai menampang. Sirus misalnya, sudah sekian lama menderita batuk pilek tak berkesudahan. Begitu juga ibu, ayah, adik, kakak, dan teman-temannya. Secara ibuanku baru mulai menggaling. Kamu tidak khawatir sakitku apa? Ya, hanya hulu hati saya sakitku. Di dokter bilang ini dong sakitku pilek, dong batuk, panas, pihaknya kepala yang sakit. Dan ke dokter? Di dokter, dikasih obat, minum, seluruh baik. Oh, anak ke dokter? Ya, saya di dokter. Dokter sakit apa? Saya di dokter hanya kasih ini obat, mah. Bagi Magdalena dan para penambang lainnya, sudah biasa mereka melibatkan anak-anak dalam pekerjaan berbahaya dan berisiko ini. Sekolah tak lagi jadi prioritas. Yang penting, pendapatan keluarga bisa bertambah. Dua minggu sekali, para pengepul akan datang dan mengambil hasil kerja para penambang. Magdalena dan keluarganya bisa menjual hingga 5 ton mangan mentah, sekali setor. Tapi sayang, harga jual mangan begitu murah. Hanya 300 rupiah per kilogram. Sungguh tidak sebanding dengan kerja keras dan resiko penyakit yang harus mereka tanggung. Selama ini, bongkahan batu-batu hitam ini terserak begitu saja di lahan-lahan kosong, bahkan di halaman rumah warga. Warga baru menyadari nilainya ketika para investor mulai menanamkan modal. Dan sayangnya, sosialisasi yang mereka lakukan terbesar setengah hati. Tidak ada perusahaan yang masuk dan memberi penjelasan kepada masyarakat terkait dengan dampak buruk dari menambang. Yang ada itu sosialisasi tentang ini wilayah IUP kami. Jadi orang lain tidak boleh masuk ke sini. Persentuhan dan menghirup logam berat mangan setiap hari menimbulkan resiko kesehatan yang berat. Salah satunya, paru-paru hitam atau kerusakan paru-paru karena kontaminasi residu padat berwarna hitam. Mangan itu bisa menyebabkan kalau pada ibu hamil, nanti anaknya akan jatuh dalam kondisi autis. Mangan itu termasuk dalam salah satu gesi ya, salah satu metal hologram. Jadi efek sampingnya terlalu banyak. Kalau dia ada di dalam ujaran, terus kemudian terhiru, itu paru-paru juga sangat berpengaruh. Jadi kalau efek sampingnya dalam kondisi yang besar dan dalam kondisi yang lama, itu akan bisa menyebabkan penubukan di dalam paru-paru, sehingga bisa menyebabkan resiko kanker juga masih bisa. Sebagian besar pertambangan informal di kawasan Timur terbukti mempekerjakan puluhan anak-anak berbagai usia, mulai dari enam hingga belasan tahun. Mereka tidak pernah mendapatkan jaminan keselamatan kerja, apalagi asuransi kesehatan. Maraknya keterlibatan pekerjaan anak di tambang rakyat jelas melanggar Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Perlindungan Anak. Fenomena ini harusnya segera direspon pemerintah. Hak mereka untuk mendapat perlindungan dan pendidikan mutlak di jamin negara. Perempuan dan anak itu tidak boleh ada di lokasi tambang, terutama perempuan dalam kondisi khusus. Hamil dan menyesui. Kemudian anak-anak itu 0 sampai 18 tahun itu sama sekali tidak boleh dan kalau itu terjadi maka perusahaan akan memberi maaf. Sementara aturan main bagi perusahaan pertambangan yang melibatkan masyarakat harusnya sudah jelas. Sayang penyimpangannya terlalu banyak ditolerin. Saratnya untuk keselamatan kerja ini perusahaan harus menyiapkan ini. Dari maskernya, tupinya, sepatunya, kustangannya, dan harus memiliki wajah yang paling panjang. Seperti di sini. Tadi untuk ditambahkan itu pengaruh sekalikan wajah yang sudah. Ya data-datanya saya minta maaf karena selama mereka belum melaporkan di dinas. Jadangan mangan NTT diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional hingga 50 tahun ke depan. Langkah strategis bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil pertambangan mangan NTT. Antara lain dengan menaikkan harga jual batu mangan dari tangan penambang, serta tidak lagi menjual mangan dalam pongkahan mentah. Tidak sekedar sistem kelola industri pertambangan yang dibutuhkan, tetapi juga implementasi nyata, agar kekayaan alam benar-benar bisa dinikmati rakyat, sesuai amanat konstitusi. Berikutan, terus tujuh. Terima kasih telah menonton!